Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kurni Adi Di channel Tutorial Autis Kali ini Saya mau ngajak-ngajak Kawan-kawan semuanya Untuk melihat Kolam ikan nila Yang berada di Samping rumah saya Tanpa filter, tanpa kuras air Tapi air tanpa kuras Tapi Airnya masih tetap saja bening Bagaimana rahasianya Langsung saja ikuti saya Ini dia Sekarang kita sudah berada di luar Jadi kita bakal melihat Apa rahasianya Ternak ikan nila Di samping rumah tanpa kuras Dan tanpa mesin filter, tanpa airator Tetapi Dia masih tetap segar-segar saja Apa rahasianya? Mari kita lihat di sini Oke Ini dia ikan nila yang kita Ya kan Sepertinya sehat-sehat saja Ini tanpa airator Dan tanpa mesin filter Atau penyaring Airnya tetapi Airnya lumayan oke Kalian bisa lihat itu dasarnya Dasar dari kolam ini Kalian bisa lihat ikan yang di bawah Ya kan Kalau sudah keruh Kalau sudah keruh Pasti Oke ikannya nggak bakal kelihatan Jadi rahasianya apa? Oke saya akan membocorkannya Rahasianya Di sini saya membuatkannya Di bawah Atap Apabila air hujan Turun ke bawah Dia bakal otomatis Akan masuk ke dalam Kolam ini Sedangkan pengeluarannya Kita lihat di sini Ya Ini ada saluran pipa pengeluaran Yang bisa lihat sendiri di sini Apabila airnya penuh Ya Apabila airnya penuh Di sini oke Sekarang kita bongkar saja Keras sekali Ya Oke ternyata mau Oke Nah jadi rahasianya seperti ini Di sini Kalau kita menggunakan seperti ini saja Ya Itu kotoran yang ada di dasarnya Tidak akan tersedot Tetapi Melainkan kita menggunakan yang seperti ini Ya Jadi Kalau kita gabungkan di sini Ya Kita gabungkan di sini Maka Apabila airnya sudah penuh Melewati batas Dari pipa pengeluaran di sini Maka kotoran yang ada di bawahnya akan Secara otomatis akan disedot oleh pipa ini Nah Dia akan dengan sendirinya akan bersih Sendiri karena kotoran akan disedot langsung oleh pipa ini Maka kotorannya akan keluar Karena biasanya kotoran itu mengendap di dasar Oke Seperti ini Kalian bisa lihat Ikan nila saya Di sini Sehat-sehat saja Meskipun ini di samping rumah Ya kan ini adalah rumah saya Nah ini di samping rumah Jadi kita lihat dari jauh Seperti ini tampilannya Ya di sini adalah Atap Di bawah atap ini Kita membuat kolamnya Jadi ketika hari hujan Ketika hari hujan Air dari atap ini akan turun Turun ke bawah Dan masuk ke dalam kolam Setelah masuk ke dalam kolam Apabila airnya sudah penuh Dia akan secara otomatis keluar dari sini Dan menyedot kotoran yang ada di Dasar-dasar kolam kita Oke Yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Oke sampai di sini dulu Silahkan tinggalkan komen kalian di bawah Apa saja yang ingin kalian tanyakan Silahkan Nanti saya akan mencoba menjawab Pertanyaan kalian dari Satu persatu Oke Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax